Seorang mahasiswi berinisial MP, 21 tahun, dipekan baru menabrak seorang pemotor bernama Renty Marningsi, 46 tahun, hingga tewas. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 5.45 WIB di depan penginapan Linda, Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. MP diketahui baru pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara di bawah pengaruh narkoba. Meski hasil tes urin menunjukkan positif, MP tetap membantah telah mengonsumsi narkoba. Renty Marningsi yang mengendarai sepeda motor Yamaha VGZR tewas di tempat setelah ditabrak oleh mobil Toyota Ryze yang dikemodikan MP. Polisi segera menetapkan MP sebagai tersangka dan menahannya. Sebuah video viral menunjukkan MP tidak tampak panik dan malah sibuk memainkan ponselnya setelah kejadian. Warganet pun geram dengan sikapnya yang tak menunjukkan penyesalan. Kini, MP harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani proses pemeriksaan intensif oleh penyidik Satlantas Polres Tapekan Baru. Mobil yang digunakan sebagai barang bukti juga telah disita oleh polisi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton!